Seorang wanita kembali menjadi korban begal payudara di kawasan perumahan Durensawit, Jakarta. Kurang dari 24 jam setelah mendapat laporan dari sang korban, Satreskrim Polsek Metro Durensawit, Jakarta Timur pun berhasil menangkap sang pelaku. Bro, lu ya harus mikir-mikir dulu bro, pakai otak. Kalau gak ada di restoran padang dulu, cari otak tuh. Lu pasti punya ibu kan, punya adik. Lu pikir kalau lu punya saudara perempuan digituin juga, mana hati lu jadi orang laki? Ini dia, Liputan. Berpura-pura bertanya alamat pelaku melancarkan aksi penjahatnya, peremas payudara korban dan menarikan diri di kawasan perumahan Durensawit, Jakarta Timur. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur tanggapi laporan pencabulan dari korban. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan pelaku di kediamannya. Asli interogasi, pemuda ini mengaku dalam pengaruh obat-obatan terlarang saat melakukan aksi pelecehan kepada korban. Pemuda ini mengaku dalam pengaruh obat-obatan terlarang saat melakukan aksi penjahat. Hanya 3 jam sudah dapat ketangkap. Untuk pelaku sendiri Pak, warga mau? Pelaku sendiri kita lagi PHB, nanti kita telusuri apakah dia punya penyakit atau apa, biar nanti kita selidiki selanjutnya. Pelaku harus bertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Durensawit, Jakarta Timur. Jangan kemana-mana dulu Bro Insis, karena sehabis ini ada penangkapan pemuda penganiaya nenek-nenek. Tetap di Jatan. Tenang Bu, tenang. Kalau masalah si pelaku itu urusan kami Bu, kami proses, kami tangkap, macam-macam cara. Ibu konsentrasilah untuk kesembuhan dulu Bu. Kami peduli ke Ibu, Bu. Ibu kayak ibuku sendiri, Bu. Ini untuk keluarga Bapak atau Ibu atau yang lain, jangan ada semacam dendam. Biar kami yang ngurus Pak O untuk pemasalahan yang masuk itu, jangan ada dendam kalau ada timbul masalah baru. Udah usah Pak O. Terima kasih telah menonton!